Halo, bersumpa lagi dengan saya, Abemdipusat Tutorial Desain Kreatis Asas Studio.org Pada Flash Tutorial, bagian yang pertama ini, kita mau mengenal beberapa fasilitas yang diberikan oleh Flash. Pada dasarnya, Flash hampir sama dengan software-software lain, mereka mempunyai seperti ini, file edit, command window, dan banyak hal. Tapi yang jelas di sini, Flash untuk membuat file-file yang interaktif. Saya mau membuat file baru, di sini saya membuat seperti ini. Dan di sebelah sini saya sudah mempunyai project yang berbentuk kotak. Lalu saya mau membuat kotak seperti ini, dan di sini saya matikan di folder, sehingga saya hanya mempunyai warna seperti ini. Dan setelah saya membuat seperti ini, lalu saya aktifkan selection tool, dan saya klik satu kali. Di properties, di bagian properties, ini akan muncul beberapa parameter. folder, di sini jika kita kanan, dia akan berubah ke kanan. Y, bisa kita berubah sedemikian rupa, atau lebarnya, atau panjangnya. Oke, di sini folder tidak aktif. Saya akan membuat satu lagi lingkaran, di mana folder saya aktifkan, dan warna di sini saya ubah menjadi mungkin biru, dan saya membuat lingkaran. Di lingkaran ini, saya aktifkan, saya klik dua kali, dan di sini ada folder. Jika stroke saya perbesar, maka bouldernya akan menjadi tebal. Oke, seperti itu. Jika di sini saya aktifkan putus-putus, bouldernya akan berubah putus-putus. Dan tinggal saya merubah sesuai dengan keinginan saya. Oke, saya buat hairline. Dan di sini scale, bisa anda ubah. Bisa anda aktifkan satu persatu, dan di sini sama dengan yang tadi. He, Y, Z, B, dan He. Kita bisa mengaturnya di properties. Lalu di bagian sini, kita mempunyai library. Di library, masih belum ada isinya. Dan jika ini saya berikan convert to symbol. Saya tekan OK. Maka langsung di library saya ada symbol 1. Di sini belum masuk. Dan saya mau memberikan modifi. Convert to symbol. Dan saya ubah ke movie clip. Oke. Di sini ada symbol 2. Jadi, yang berubah grafik tidak akan masuk ke library kita. Dan di sini, ada lagi transform. Anda bisa memberikan. Oke. Di 3D Rotation. Ini kelebihan dari Flash CS4. Sementara di Flash yang lain, tidak ada fasilitas 3 dimensi. Tapi di Flash CS4 ada fasilitas 3 dimensi yang memungkinkan kita untuk memberikan perubahan yang berbentuk 3 dimensi. Lalu di sini ada komponen. Di sini kita bisa menggunakan banyak. Kalau kita tidak bisa membuat button. Kita bisa memakai ini. Kita taruh di sebelah sini. Maka kita sudah mempunyai button. Cek box. Demikian juga. Cek area. Masih banyak lagi. Dan di sini ada komponen untuk video. Jadi di sini langsung ada playback yang berubah. Jika kita memasukkan FLV. Di sini langsung ada FLV playback. Oke. Sekian pengenalan terhadap Flash. Dan kita jumpa di materi berikutnya. Salam.